Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum Untuk tema kali ini Yang akan dibahas adalah Terkait dengan perubahan hak guna bangunan Menjadi hak milik atau HM Disini kita akan membahas bagaimana Cara peningkatan hak Dari hak guna bangunan Menjadi hak milik Oke kita lihat aja penjelasannya Kita lihat dengan rumah dengan hak guna bangunan Menurut undang-undang pokok agraria Nomor 5 tahun Dari hak guna bangunan atau HGP adalah hak untuk menjadikan dan mempunyai bangunan Atas tanah yang bukan miliknya sendiri selama jangka waktu tertentu Ini artinya pemegang servet HGP nantinya tidak memiliki lahan Melainkan hanya memiliki bangunan yang dibuat di atas lahan tersebut Walaupun mungkin secara penguasaan adalah dia Dan juga dalam arti mendapatkannya dia dengan cara maka transaksi Namun untuk kebukti kepemilikan Dia hanya berat atas bangunan yang ada di atas tanahnya Karena memang diundang-undang Mengenai pokok agraria ini menganut sistem horizontal Dimana apa yang ada di atas tanah Dan apa yang ada tanah itu bisa terjadi beda Dan pemilikan Penggunaan hak guna bangunan atau HGP Ini diatur dalam pasal 3.2 PP atau Patuan Pemerintah nomor 24 tahun 1996 Tentang hak guna kucaha Hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah Pemegang hak guna bangunan Berhak untuk menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan HGP Selama jangka waktu tertentu Untuk mendirikan dan mempunyai bangunan Untuk keperluan pribadi atau usahanya Serta untuk mengalihkan hak sebut kepada pihak lain Dan memperbaninya Jadi Dia diberikan hak untuk mendirikan bangunan Untuk kepentingan pribadi atau usaha Dia juga punya hak untuk mengalihkan Jadi HGP ini dia dialihkan Kepada pihak lain dan juga bisa dibekani Sebagai jaminan Ya disini Kita lihat berapa lama jangka waktu Hak guna bangunan atau HGP Jangka waktunya adalah selama 30 tahun Dan atas permintaan pemegang HGP Dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang Dengan waktu paling lama 20 tahun Artinya apa HGP ini adalah berlaku selama 50 tahun Kalau dengan perpanjangannya ya Jadi perpanjang HGP ini ada atas permintaan bukan secara otomatis Mengapa harus ditingkatkan HGP kehak milik? Nah ini pertanyaan ya Tapi kita lihat dulu ya Apa keuntungan dari HGP dan apa permintaan dari hak milik itu sendiri Yang lebih mungkin ini yang saya buat Yang mencolok saja ya Untuk HGP Yaitu puasa pada bangunan tanpa tanah Jadi kalau kita punya HGP kita hanya berkuasa atas bangunannya Tanpa tanah ya Kalau negara membutuhkannya Kita akan dihargai terhadap terkait dengan bangunan yang sebut Ya begitu Harus diperpanjang dalam kuno waktu tertentu Jadi tadi ya kan ada perpanjang waktu 30 tahun Dan diperpanjang selama 20 tahun Sehingga 50 tahun Bagaimana dengan hak milik? Nah hak milik ini Kuasa penuh atas tanah dan bangunannya Karena hak milik kita sebagai pemilik tanah Dan juga sebagai pemilik bangunannya Menjadi satu paket Dan memiliki nilai dan kedudukannya lebih kuat dan tinggi ya Karena apa? Jelas dengan disini bahwa Karena hak milik ini berlaku sampai Tidak ada patas waktunya Sehingga milik kedudukan yang lebih kuat dan tinggi Sehingga dari dua hal ini aja Kita bisa kita simpulkan bahwa Nilai ekonomis lebih tinggi hak milik daripada HGP Sekarang kita lihat kelengkapan bekas permohonan ya Bahwa permohonan peningkatan hak Diajukan ke kantor BPN Di mana satu HGP dikeluarkan atau lokasi tanah ya Ini diajukan ke sebut Kantor pertanahan Biasanya sekarang tidak ATR atau BPN Berkas yang dibawa yang diserahkan ke pihak BPN Ini berkas-berkasnya ya Yang diajukan ya Yang pertama mengisi formulir permohonan Formulir permohonan ini sudah ada di BPN Kita tinggal nama ngambil saja dan kita isi di situ Yang kedua surat pernyataan bermetra ke pemilikan hal yang tidak lebih dari 5000 meter Ya di sini kita formulir ini ada maksud juga ada surat pernyataan tersebut Jadi di tempat bermetra Kalau kita sudah memiliki tanah ya di situ kita sebutkan tanah yang kita memiliki Terakhirnya berapa ada surat pernyataan tersebut Selanjutnya yaitu asli dan fotokopi sertifikat asli HGP Jadi aslinya dan fotokopinya nanti diserahkan di BPN Fotokopi SWAT IMB dilegalisir Jadi fotokopinya nanti di IMB itu dilegalisir di badan perizinan ya di situ Yang kelima fotokopi KTP dan KK ya Kalau sekarang KTP dan KK ini sudah apatih asli Jadi tidak perlu dilegalisir ya Cukup nanti Anda membawa aslinya dan ditutupkan pada saat pengajar pernyataan permohonan Yang keenam fotokopi SPP-TPP Yaitu sendiri ada pembayaran pajak atas tanah yang Anda ajukan tadi Untuk DPR tingkatkan haknya Dan yang ketujuh adalah membayar BPHTB Yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan penggunaan Ini nanti akan ditentukan oleh BPHTB Terkait dengan luasan tanah yang Anda ajukan Untuk perubahan hak DPR ke hak milik tadi Semua ini nanti digumpulkan di dalam satu map Dan nanti akan diserahkan di kantor BPN ya Besarnya biaya Untuk biaya pendaftaran HM dengan luas tanah maksimal 600 meter persegi Sebesar Rp50.000 Tetapi untuk tanah yang lebih dari 600 meter persegi Akan ada biaya tambahan lain seperti berupa biaya konstatering report Mungkin termasuk biaya pengukuran juga ya Nah ini ada rumusannya perhitungannya ini Yang bisa dibanyakan di kantor BPN ya Karena sudah terbuka dengan layanan-layanan terkait dengan pengambilan biaya dari masyarakat ya Dan ini saya sampaikan semoga tidak ada perubahan aturan terkait dengan penerimaan negara bukan pajak ya Jadi disini nanti akan tetap ya seperti apa yang saya sampaikan Tapi jika ada perubahan tolong ditanyakan apakah ada perubahan penerimaan negara bukan pajak atau BNPB-nya Apabila pemohon berhalangan maka permohon hak dapat diajukan oleh kuasanya ya Jadi berkas tadi apabila Anda berhalangan bisa memberikan puasa kepada orang lain untuk mengurusnya ya Begitu contohnya apabila dikaitkan diurus oleh kantor notaris atau BPNAT Jadi disitu orang akan memberikan puasanya kepada kantor BPNAT tersebut Nah dan ini dalam suatu kuasa tersebut dilampirkan dalam berkas dan juga juga pada saat pengambilannya Begitu Nah biasanya dalam jangka waktu 14 hari sudah selesai ya Proses peningkatan hak dari HGB ke hak milih Jika permohon sudah lengkap akan mendapatkan suatu penerimaan bekas dengan kontrol barcode yang ada yang akan digunakan untuk sebagai bukti pengambilan Jadi nanti ada suatu penerimaan dan disitu ada kontrol barcode itulah yang digunakan untuk bukti sebagai pengambilan Ya kita sampai di atas tadi, wajah kawak pemahami proses sudah selesai Terima kasih sudah menonton video ini Semoga ada manfaat Jika ada kritik, saran untuk channel ini dan juga pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar Kami akan mencoba menindaklanjuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang Terima kasih sudah menonton video ini